Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin pizza pakai daging cincang nih ini dia hasil akhirnya, ini tuh enak banget, komposisi bahannya pas banget apalagi dohnya itu rasanya juga pas banget nah, penasaran kan gimana cara buatnya? tonton sampai selesai ya, jangan lupa klik juga tombol subscribe di bawah ini oke langsung aja, pertama kita mau panasin dulu satu sendok makan mentega, saya memakai mentega agar aromanya lebih berasa aja terus setelah dia panas, baru kita masukin bawang putih lalu sambil ditumis, masukin juga setengah buah bawang bombay ini saya pakai yang besar kemudian tumis, aduk-aduk sampai dia harum dan layu dulu setelah bawangnya harum dan layu kemudian masukkan daging cincangnya diaduk-aduk sampai rata sampai dia berubah warna kemudian setelah rata, cukup tambahkan garam aja supaya dia ada rasanya udah nggak perlu bumbu macam-macam lagi kemudian diaduk-aduk lalu matikan apinya dan sisihkan dulu kita mau buat doh pisahnya ya oke langkah pertama kita siapkan mau pakai mixer mau pakai hand mixer mau pakai mixer seperti ini atau mau ngulen pakai tangan itu sama aja masukkan tepung terigu protein tinggi lalu kasih gula pasir kasih juga ragi instannya kemudian tambahkan juga susu cair dan air kemudian mulai diuleni sampai dia tercampur rata aja kalau pakai mixer seperti ini saya pakai kecepatan nomor 2 sampai rata itu cuma 2 menitan terus masukkan minyak sayur dan garamnya baru kemudian kita naikin kecepatan menjadi kecepatan nomor 3 atau saya juga pernah coba kecepatan nomor 4 hasilnya sama aja hanya waktunya lebih cepat kalau pakai kecepatan nomor 4 sampai dia kalis ya setelah kalis dipulatkan taruh di tengah baskomnya kemudian ditutup menggunakan plastik wipe diamkan dulu sampai dia mengembang 2 kali lipat setelah mengembang kita siapkan nih silikon matnya meja kerja kita taburi sedikit tepung biar gak lengket baru kemudian adonan pizzanya tadi dipipihkan disesuaikan dengan besarnya loyang pizza loyang pizza saya besarnya 30 cm jadi ini mau saya lebarkan selebar 30 cm ini tuh resep 250 gram ini cocok banget sama loyang ukuran 30 cm untuk ketebalannya ya kalau mau lebih tebal atau lebih tipis mungkin bisa disesuaikan aja adonannya nah ini tinggal loyangnya juga cuma ditabur-tabur tepung aja sebenernya loyang anti lengket tapi daripada kenapa-napa mending saya sedikit taburin tepung terus diratain aja dohnya di atas loyangnya sampai bener-bener rata kemudian tusuk-tusuk doh pizzanya yang sudah diratain di atas loyang supaya dia tidak menggelembung pada saat nanti dipanggang lalu setelah itu saya pakai saus tomat aja 2 sendok 2 sendok makan kira-kira ini 2 sendok makan diratain di sekitar adonan pizzanya setelah pakai sendok aja pakai belakang sendok setelah rata baru kita mau tuang di atasnya adalah daging cincang yang tadi sudah kita tumis ya diratain juga setelah itu ditaburkan sosis lalu ini dia nih bikin enak nih kasih 1 sendok makan aja keju parmesan ditaburin ini pasti bakalan beraroma banget enak banget deh kemudian jangan lupa tambahin keju mozzarella hmm tambah yummy deh pizza kita lalu saya tambahkan juga mayonnaise di atasnya boleh kalau suka ditambahin saus cabai juga tapi berhubung ini buat anak-anak jadi gak saya kasih saus cabai dan terakhir saya tabur-tabur oregano buat menambah aroma cinta rasanya setelah ditabur oregano siap untuk dipanggang adalah pizza yang udah matang ini tuh pizza daging cincang yang enak banget ini beneran asli enak banget perpaduan keju dagingnya itu cocok banget apalagi sausnya juga gak terlalu lebay ya rasanya cuman pakai saus tomat itu enak banget pokoknya dicoba di rumah dan ini bakalan jadi cemilan buka puasa yang enak juga jangan lupa tulis di kolom komentar siapa yang suka banget sama pizza atau suka banget sama varian pizza-pizza lainnya boleh kasih ide di komentar jangan lupa juga untuk subscribe like, komen dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya thank you for watching bye-bye